Meski di Provinsi NTB tidak diberlakukan pembatasan sosial bersekala besar atau PSBB, masyarakat dihimbau untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Lembaga Kajian Politik M16 bersama Muhammad Taufik Budiman MTB dan pemuda NWNTB sambil membagikan mainan terus mensosialisasikan kepada puluhan anak terdampak pandemi COVID-19 di Lombok Barat. Sambil membagikan paket mainan anak di rumah makan Resto Dasker di Samsanggok, Gerung, Kabupaten Lombok Barat, relawan ini terus mensosialisasikan pencegahan virus corona. Meski Provinsi NTB tidak diberlakukan PSBB, namun upaya pencegahan harus dilakukan oleh semua pihak. Muhammad Taufik Budiman mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk inisiasi untuk program psikosoial terhadap anak-anak NTB yang juga terdampak pandemi corona, terutama para anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ada tren belakangan ini anak-anak mulai terkena, terinfeksi. Oleh karena itu kita supaya anak-anak bisa bertah di rumah, bantuannya hari ini yang kita berikan adalah mainan anak-anak. Tapi tentu mainannya juga mempunyai nilai edukasi, selain mereka tidak kosan di rumah, juga sambil pembelajaran. Sementara itu Direktur M16 Bambang May Vinarwanto mengatakan, wabah COVID-19 ini bukan saja berdampak pada para orang tua. Kondisi ini juga dirasakan berdampak bagi anak-anak. Mereka juga harus melakukan pembatasan untuk tidak sering bermain di luar rumah. Nah ini kita lakukan dalam rangka turut membantu tamu pemerintah dalam hal COVID-19 bahwa supaya anak-anak itu sekarang ini kan, ini anak-anak kan banyak yang kena. Nah supaya anak-anak ini bermain di rumah makanya kita memberikan bantuan supaya mereka anak-anak ini tidak keluar main. Paket bantuan yang disalurkan berupa permainan monopoli, ular tangga, puzzle, kartu remi dan semacamnya. Jenis-jenis permainan yang membutuhkan konsentrasi anak-anak sehingga selain bermain mereka juga bisa sambil belajar strategi dalam memutuskan sesuatu.